Assalamualaikum teman-teman Sampurasun, balik lagi dengan saya Mang Arul nih di Satwa Sunda Channel Nah, kali ini Saya lagi ngintik nih teman-teman Apakah dia sudah pada menetas semua Dan ternyata Sudah pada menetas semua teman-teman Dan ini saya di inkubatornya ya teman-teman Inkubator sekaligus Merangkap tempat baju Dan ini sebetulnya memang lemari teman-teman Tapi saya salah gunakan Jadi tempat Inkubator telur-telur Dan ini efektif loh Lihat aja kan menetas beberapa kali Terus juga Leopard Gecko bisa Saya simpan disini Kalian cek aja deh video sebelumnya Kalau memang masih penasaran Atau masih kurang yakin dengan inkubator Kayu ini teman-teman Nah ini kenapa dia Bisa menetas Mungkin ini ya suhunya memang pas teman-teman Dan juga ditambah nih Kehangatan baju ini Saya kenapa nggak ngosongin baju ini Jadi ini pun baju di pinggirnya Buat ngosongin Dan tadinya ini di atasnya juga ada baju nih Bukan baju sih Kain-kain seperti ini Saya simpan di atasnya Terus depannya juga Jadi dia tertutup gitu lah Hangat intinya teman-teman Jangan kan telur ular Kita aja kan diselimutin hangat Apalagi selimut tangga Nah ini dia sudah pada menetas nih Sepertinya teman-teman Tuh kan ini udah Aduh ini tuh pintunya Nggak ada yang pegangin Tuh dia kan udah pada menetas Dan yang ini pun udah nih Teman-teman tuh yang bawah Jadi ini sepertinya Sudah pada menetas semua Saya pun belum buka ya teman-teman Kita buka aja yuk Langsung lah di belakang Pokoknya inkubator saya seperti ini nih Yang pada nanyain Nah nanti detailnya Nanti saya bikin deh Khusus untuk Cara menginkubnya Kita langsung buka aja teman-teman Di belakang Let's go Nah teman-teman Ini dia yang pertama kali Saya cutting dulu nih Dia udah pada kotor Karena kemarin kan Nggak saya keluarkan Jadi saya rendam dulu Sama air Kalau yang ini Mungkin semuanya Akan saya rendam sama air Yang itu pun kelihatannya Agak kotor teman-teman Oh ini kotor sama perlit Putih gitu Jadi kita simpan dulu Di air disini Satu Nah iya teman-teman Kemarin yang ini Udah ada yang bawah Satu ekor Jadi kan memang Sudah menetas Saya belum ambil Dan sudah Di bawah Satu ekor oleh teman saya Dia katanya Pengen teman-teman Udah ngangkut duluan Makanya jangan Kehabisan Ayo cepet Let's go Ke Instagram langsung Kalau mau Tuh ini cakep-cakep banget loh Yang sekarang Nggak kalah sih Sama yang kemarin Ini lebih cakep Teman-teman Tuh Ini 2, 3 4, 5 Tuh ini hanya ada 5 Soalnya kemarin Diambil 1 ya teman-teman Bukan diambil sih Dibayar Tuh Cakep banget nih Kita rendam dulu Entah yang itu ada berapa ya Saya lupa lagi Itu belum saya hitung Dan itu belum keambil Sama sekali Dan hanya di cutting Aja sih Kemarin itu Pas kemarin itu Hanya di cutting Terus Sudah tinggalkan Kalau yang ini Dia sudah pada keluar semua Dan telurnya pun Saya ambil sebagian Ini telurnya tinggal 2 tuh Sisa-sisa telurnya Kita buka yang satunya Ini teman-teman Tuh Disini Kelihatan nggak Bim Disini Wah Ini nih Mungkin masih ada Yang ada cadangan makanannya Atau tidak ya Saya nggak tahu Dia baru keluar Atau tidak Atau mungkin Dari kemarin Atau baru banget Ini nih Lihat banyak banget Deketin Bang B Lihat dulu nih Numpuk nih teman-teman Tuh Pada numpuk ini Ini mungkin ada berapa ekor ya Saya lupa lagi 6 Atau 7 Atau hanya 4 4 mah Enggak 5 atau 7 Atau 6 Pokoknya Oh ini masih ada nih Cadangan makanannya Belum masuk sedikit Tapi udah bisa sih Diambil Kalau kayak gitu Nggak terlalu besar gitu Menggumpal Yang penting Jangan menggumpal Diambil Itu nggak boleh Kalau sudah seperti ini Boleh Tuh Ini baru masuk banget nih Kelihatan Masih merah Kelihatan nggak B Masukin dulu Yang lainnya Ini agak strip nih Agak cantik nih Ini cantik-cantik loh Teman-teman tuh Strip Terus hitamnya Dia agak tebal gitu Cakep-cakep nih Yang ini nih Ada yang meninggoy nggak ya Takutnya ada yang meninggoy Biasanya suka ada yang meninggoy Tapi aman sih ini Nah ini baru masuk Sama Mungkin ini baru kemarin menetas Atau baru semalam Tuh Ininya aja masih gendut Kayak baru makan Tapi ini bukan habis makan ya Dia cadangan makanannya Yang di luar Masuk ke dalam perutnya Jadi seperti itu teman-teman Ini masih agak jinak-jinak sih Belum ganti kulit Wah Ini sudah masuk Tuh Cakep-cakep Lihat strip-strip Setengah-setengah Apalagi ini Hampir setengah lebih ini ya Badannya segini strip Dan ini hanya segini Motifnya Lumayan normal Ini strip ke belakang Cakep banget teman-teman Berapa ekor tadi nggak dihitung Nanti aja lah Ngitungnya lah Ini sudah masuk juga Oh sedikit lagi Ini tinggal masuk Tapi akan saya pisahkan aja langsung teman-teman Soalnya disininya udah kotor banget Anjir Lumayan anjir ini Tapi nggak sehanyir telur ayam sih Coba yang ini Nah ini sempurna nih Perfect Perfect banget ini Tuh Strip lagi Banyak banget yang strip loh ini Cakep-cakep ini Pokoknya langsung aja ke Instagram Kalau teman-teman kabita Oh ini sepertinya bengkok atau meninggoy ya Hidup nggak nih? Oh hidup-hidup Oh lah keluar Wah ini pernah keluar nih Hidup-hidup nih Cuman dia ujungnya bengkok Untung belakang badannya Nggak sih aman Nih Ujung ekornya doang bengkok Sedikit tapi perfect lah aman Oh ini pun cantik nih Motifnya nih teman-teman nih Cakep Lihat Cek gini Oh keren-keren Masukkan dulu Tapi ini agak kecil ya Beda sama yang ini tuh Lihat Ini besar Ini agak kecil Dari kepala pun ini agak kecil Nggak apa-apa Masukkan saja Banyak banget nih sekaligus Kalau sekaligus gini Keren banget ya Panennya Enak Nah ini pun cakep nih Motifnya Bukan strip Tapi seperti ini tuh Nah ini udah masuk nih setengah Dan ini tinggal nanti ngering Terus juga putus Udah bisa lah Dipisahkan lah Nggak apa-apa lah Yang penting Jangan cadangan makanannya Penuh banget Itu nggak boleh teman-teman Jangan dipisahkan Soalnya kalau saya simpen disini Ini udah kayak gini Ini anjir lumayan Kita Amankan dulu telur-telurnya Kalau di luar enak Langsung lempar gini Kalau di dalam Kalau dilempar gini Kemana-mana nanti Nanti telur itu Nggak saya buang Saya simpen Buat kenang-kenangan Nah ini dia teman-teman Banyak banget nih Kita buka Cobain Tuh Lihat kotor banget kan Airnya juga Tuh Airnya sangat kotor sekali Dan ini Ada berapa ekor Belum saya hitung Pokoknya totalnya Semuanya Harusnya 22 ekor Cuman ada Yang putus Di tengah jalan Teman-teman Jadi ada yang meninggoy Kalau telur-telur yang CH itu belum menetas CH itu Captive head Atau Indukannya Tangkapan liar Dia belum menetas Kalau yang ini Hasil kawin di kandang kita Dia sudah menetas nih Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh Cakep ininya Motifnya tebal-tebal Berapa tadi bang bang Enam Enamnya Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas ekor Teman-teman nih Wah Ini tiga belas ekor Cakep banget Lihat di tangan saya Ayo Yang mau Langsung aja ke Instagram Tuh Ini pada cakep-cakep asli Sama tetasan kemarin Lebih cakep ini Menurut saya Sama yang pertama itu Lihat Lihat tekepin Teman-teman mau lihat Motif-motifnya ini Dia banyak yang strip Dan pasti Yang strip itu Berbeda ya teman-teman Harganya Oh gigit tuh Dia temannya digigit Tadi Nah terus juga Si hitamnya ini Dia tebal-tebal Lihat nih Yang ini contohnya Satu Dia tebal loh Hitamnya Cakep banget Oh garis-garis hitamnya ini Tebal Terus warna pinggirnya Uh cantik-cantik sekali Teman-teman Walaupun ini normal ya Normal pun Gak kalah cakep Kau teman-teman Yang penting CB-an belinya Jangan WC Kalau kalian beli WC Pasti susah Untuk makannya Dan juga Dipeliharanya Agak rumit juga Terus Agak gampang stres Dan pasti agak rewel Ya Treatmentnya susah lah Seperti menghilangkan kutu Cacing Jamur Dan lain-lainnya Itu kalau WC susah Jadi mending beli Sendean aja Teman-teman Lihat Pokoknya itu Panen kali ini Lebih banyak Ada berapa ekor tadi 13 nya 12-13 13 Kalau nggak salah 13 ekor Dan ini pasti Nggak akan saya pelihara semua ya Akan saya jual sebagian Juga beberapa Paling Akan saya pelihara juga Teman-teman Nah Buat teman-teman Jangan risau Nanti saya akan bikin Cara Memeliharanya Seperti apa Banyak banget sih teman-teman Emang pengen Tapi belum bisa meliharanya Yang penting kalian Jangan takut dulu sih Kalau pengen retik Seperti ini ya Retik ini berbeda Dengan balpiton Kalau retik ini Kalian Jangan takut Nah Jangan kalian ambil Seperti ini Langsung pakai tangan Kalau sudah dipisahkan Jadi ngambilnya Nanti Akan saya peragakan Di Konten Cara Pemeliharaannya Kita ambil dulu Ini satu Untuk contoh Handlenya Ini blit-blit Kalau pelihara retik Pokoknya Siapkan mental dulu aja Teman-teman Kalian Jangan takut Mentalnya harus pull Karena retik ini Kalau baby Memang Si karakternya itu Agak brengsek Ketika di kandangnya Tapi ketika di tangan Gini Biasanya dia akan Lebih pasif Teman-teman Gak seperti Di dalam kandangnya Soalnya dia Seperti Mempertahankan dirinya Dan Menjaga image Mungkin ya Dia ada seorang ular Seorang ular Ada seekor ular Jadi gak mau Dipegang-pegang gitu Kalau masih baby Kalau di bawah Tapi kalau udah Pergeng-geng Seperti ini Di tangan Sudah Akan seperti ini Nanti deh saya perlihatkan Kalau dia sudah Agak sadar gitu ya Agak sadar Pasti akan agak galak-galak Teman-teman Apalagi kalau Lagi Setting Pertama itu Setting pertama Dia lumayan gelak Pokoknya nanti Saya pisahkan satu-satu dulu Dan nanti saya akan bikin Bagaimana Cara pemeliharaannya Dan cara Meng-handlenya juga ya Teman-teman Atau mungkin Pemberian pakan Atau makanannya Apa aja yang diberikan Nanti saya akan bahas Dan video ini Biar gak kepanjangan Segitu dulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Terima kasih telah menonton